Pendekar-pendekar negeri Thailijilip 6 Nona Bok, rupanya engkau terlalu menilai rendah orang Sitoan ini, sahut Toan Ki tertawa, masa orang Sitoan adalah manusia berkualitas demikian dengan matanya yang jelisi Nona memandang termangu-mangu sejenak kepada pemuda itu dengan penuh haru dan pilu, katanya kemudian dengan suara mesra, guna apakah kau ikut mati bersama aku? Kau, kau tidak tahu betapa ganasnya orang itu, sejak kenal belum pernah Toan Ki mendengar gadis itu bicara dengan suara sedemikian halus, ia merasa datangnya suara suitan tadi benar-benar telah mengubah Hiang Yok Jeh menjadi seorang manusia lain Toan Ki menjadi girang malah, sahutnya dengan tersenyum, Nona Bok, aku senang sekali mendengar suara ucapanmu ini, dengan demikian, engkau barulah benar-benar seorang Nona yang cantik Molek, Hektomekar, mendadak Bok Wan Jeng menjenget dan tanya dengan suara bengis, dari mana kau tahu aku cantik? Jadi benar telah kau lihat wajahku, ya? Habis berkata, genggaman tangannya terus diperkeras sehingga tangan Toan Ki seperti terjepit tanggam, saling kesakitan hampir-hampir pemuda itu menjerit Aku tidak melihat wajahmu, sahut Toan Ki kemudian dengan menghela nafas, tapi ketika memberi air minum padamu, aku memang melihat sebagian mukamu, walaupun hanya sebagian saja, namun sudah jelas engkau pasti cantik Molek Tidak ada taranya, betapapun ganasnya Bok Wan Jeng, sekali wanita tetap wanita Dan wanita mana di dunia ini yang tidak suka akan pujian? Apalagi dipuji berwajah cantik? Maka sekali hati merasa senang, genggamannya lantas dikendurkan, katanya, baiklah, letas kau cari suatu tempat untuk bersembunyi, tak peduli apapun yang terjadi, jangan sekali-kali keluar Sebentar lagi orang itu akan naik ke sini, Toan Ki terperanjat, serunya, wah, jangan sampai dia naik ke sini Segera ia berlari ke tepi gunung, tapi pandangannya menjadi silau oleh berkelebatnya Bayangan seorang berbaju kuning yang lagi melompat-lompat ke atas tebing dengan kecepatan dan kegesitan luar biasa Tebing jurang itu sangat suram dan licin, tapi orang itu dapat mendaki bagai di tanah datar saja, jauh lebih gesit daripada bangsa kera Diam-diam Toan Ki berkhawatir, segera ia mengembor, hai, orang itu, jangan kau naik lagi Jika tak menurut, awas akan ku timpuk dengan batu orang itu menyambutnya dengan terbahak-bahak, lompatannya ke atas menjadi terlebih cepat Malah, melihat sedemikian lihainya orang itu dan Bok Wan Jing sedemikian takut padanya Toan Ki pikir betapapun orang ini harus dirintangi ke atas, tapi ia tidak ingin membunuh orang Lagi, segera ia ambil sepotong batu dan ditimpukan ke samping orang itu Walaupun batu itu tidak terlalu besar, tapi ditimpukan dari atas, suaranya cukup keras menakutkan Toan Ki berseru pula, hai, kau lihat tidak? Kalau ku timpuk kepalamu, pasti jiwamu akan melayang Maka lekas kau turun ke bawah saja kau bocah ini rupanya sudah bosan hidup Berani kurang ajar padaku tiba-tiba orang itu tertawa dingin Suaranya tidak keras, tapi seucap dan sekata dapat didengar Toan Ki dengan jelas Melihat orang sudah melompat naik kelebih dekat lagi, keadaan sudah gawat Toan Ki segera angkat dua potong batu terus ditimpukan ke atas kepala orang itu sambil pejam mata Ia tidak berani menyaksikan adegan ngeri atas nasib orang yang bakal tergelincir ke bawah jurang Ia dengar suara gedebukan batu-batu yang menggelinding ke bawah Menyusul terdengar suara meneru dua kali dibarengi suara tertawa panjang orang itu Keruan Toan Ki heran, cepat ia buka mata Ia lihat kedua potong batu tadi lagi melayang ke tengah jurang Sebaliknya orang itu baik-baik saja tak kurang suatu apapun Sekali ini Toan Ki benar-benar khawatir, lekas ia memberondongi orang itu dengan timpukan batu lagi Tapi setiap batu yang melayang sampai di atas kepalanya, sekali lengan baju orang itu mengebut Batu itu lantas mencelat ke samping dan jatuh ke jurang, terkadang orang itu malah melompat ke atas lagi sehingga timpukan batu itu luput Dalam gugutnya, sekaligus Toan Ki telah berondongi orang itu dengan puluhan potong batu Namun orang itu sedikit pun tidak cedera, bahkan sejengkal pun tak dapat merintangi majunya orang itu ke atas Melihat gelagat bakal celaka, lekas Toan Ki berlari kembali ke samping bok wanjing dan berkata dengan suara terputus-putus Neng, nona bok, orang itu seng, sangat liai, ma, marilah kita lekas lari sudah terlambat Sahut bok wanjing dengan dingin Dan selagi Toan Ki hendak bicara pula, sekonyong-konyong tubuhnya terasa didorong oleh suatu tenaga mahadasyat Hingga mencelat ke depan bagai terbang, beluk, akhirnya ia terbanting di dalam semak-semak pohon Hingga kepala pusing tujuh keliling dan hampir-hampir jatuh kelengar Untung tanah di situ banyak tumbuh petohonan pendek, hanya mukanya saja lecet sedikit, tapi tidak sampai terluka berat Buru-buru ia merangkak bangun, sementara itu tertampak orang berbaju kuning tadi sudah berdiri di depan bok wanjing Khawatir orang itu mencelakai bok wanjing, cepat Toan Ki lari maju dan mengadang di tengah-tengah mereka sambil menegur, siapakah engkau? Kenapa menganiaya orang dengan kerus semena menelai, lekas kau lari, jangan tinggal di es ini seru bok wanjing khawatir Hati Toan Ki berdebar-debar juga, namun ia tenangkan diri sebisanya sambil memerhatikan pendatang itu Ternyata buah kepala orang itu besarnya luar biasa, sebaliknya kedua matanya bundar kecil hingga mirip dua biji kacang menyelempit di atas semangka Namun sinar matanya menyorot tajam ketika menatap Toan Ki, tanpa merasa pemuda itu bergidik Perayawakan orang itu pun sedang saja, berwoknya pendek aku seperti sikat kawat, tapi usianya sukar diduga Kedua, tangannya panjang melampaui lutut, sedang jarinya panjang lancip serupa cakar Waktu mula-mula Toan Ki melihat orang itu, ia merasa perasaan lain, orang itu dan sangat cocok wajah orang sangat jelek Tapi kini timbul makin dipandang, semakin terasa perawakan anggota badannya, bahkan dandanannya dengan orangnya Kemarilah sini berdiri di sampingku demikian kata Bok Wan Jing pula Tapi dia, dia akan mencelakaimu ujar Toan Ki khawatir Hek to meker, melihat lagakmu ini, apakah kau tahan sekali hantam dari lem hei goksin jengek Bok Wan Jing? Tapi mau tak mau ia terharu juga melihat pemuda itu ingin melindunginya tanpa pikirkan keselamatan sendiri Toan Ki pikir memang benar kalau orang aneh ini hendak mengenyahkan dirinya, memang tidak perlu susah payah, lebih baik jangan membuat marah padanya Segera ia berdiri di samping Bok Wan Jing dan berkata pula, apakah anda yang berjuluk lem hei goksin? Dalam beberapa hari ini sudah banyak aku bertemu dengan berbagai enghiong hohan, pahlawan dan kesatia Tapi ilmu silat anda tampaknya adalah yang paling melihai Telah kutimpuk engkau dengan berpuluh potong batu, tapi tiada sepotong pun yang mengenaimu Dasar watak manusia, siapa yang tidak suka dipuji dan diumpak Begitu pula dengan lem hei goksin atau si malaikat buaya dari laut selatan ini Sifat lem hei goksin ini biasanya kejam tak kenal ampun, tapi demi mendengar Toan Ki memuji ilmu silatnya sangat liai, ia menjadi senang juga Ia terkekek tawa dua kali, lalu berkata, kepandainmu tidak berarti, tapi pandanganmu masih boleh juga Baiklah, kau enyah saja, kuampuni jiwamu girang Toan Ki tidak kepalang, sahutnya cepat, jika demikian, engkau juga mengampuni bokoh niyo Sekalian lem hei goksin itu tidak menjawab, hanya kedua matanya yang bulat kecil itu mendelik, mendadak ia melangkah maju, sekali kebut, lengan bajunya Ia membuat Toan Ki terhuyung-huyung mundur beberapa tindak, lalu katanya dengan suara bengis, sekali lagi berani kau melangkah maju Tentu takkan kuampuni jiwamu lagi Toan Ki percaya orang berani berkata tentu berani berbuat, ia pikir lebih selamat Nyayarlah kulihat gelagak dulu Maka ia tidak berani sembarang bertindak pula Dalam pada itu terdengar lem hei goksin lagi berkata kepada bok kwan jing, kau ini kah yang bernama hiang yok jih bok kwan jing benar, sahut si nona Sudah lama ku dengar nama besar lem hei goksin kak lo ya cu, ternyata memang tidak bernama kosong Siaoli cu, aku perempuan kecil, terluka parah, maaf tak dapat memberi hormat kepada engkau orang tua Kau mendengar itu, diam-diam Toan Ki mendengus di dalam hari, hek to meter, terhadap diriku kau garang melebih setan Tak taunya kau juga seorang yang cuma berani kepada kau melemah tapi di jari pada yang jahat Melihat orang lebih galak daripadamu, lantas kau panggil lo ya cu, kakek Segala sementara itu terdengar lem hei goksin lagi menjengek Hah, kabarnya kau mempunyai beberapa jurus juga, kenapa bisa terluka parah aku di keroyok suan Chin Goan Chun, Sin Sinio dan Hui Sian berempat, kedua kepalanku tak dapat melawan delapan Tangan mereka, maka aku kena dilukai oleh gur di baja Sin Sinio, tutur bok kwan jing Berengsek, tak kena memalu, orang begitu banyak mengerubut seorang nona kata lem hei goksin dengan gusar Benar itu, engkau orang tua ternyata lebih bijaksana segera to anki menanggapi Jangankan main keroyok, setiap lelaki memangnya juga tidak pantas berkelahi dengan wanita Tapi mereka justru mengerubuti seorang nona lemah, terhitung orang gagah macam apakah itu? Kalau cerita ini tersiar di kalangan kangong, bukankah akan dibuat buah tertawaan orang lem hei goksin tidak menjawab Hanya mengangguk sambil mendelik Diam-diam to anki bergirang, telah kukunci dia dengan kata-kata tadi Lalu mengumpatnya lagi setinggi langit Yang penting semoga dapat terhindar dari kesulitan di depan mati ini Tapi ia dengar lem hei goksin sedang tanya pula San hi hek dibunuh oleh mu atau bukan benar sahut bok kwan jing? Dia adalah murid kesayanganku, kau tahu tidak tanya lem hei goksin aliasi malaikat buahia dari laut selatan Mendengar itu, diam-diam to anki mengeluh, wah, celaka Kiranya bokoh nio telah membunuh murid kesayangannya, urusan ini menjadi susah diselesaikan Ia dengar bok kwan jing lagi menjawab Waktuku bunuh dia tidak tahu, beberapa hari kemudian baru tahu Kau takut padaku tidak tanya lem hei goksin Tidak sahut si nona tegas Lem hei goksin menjadi murka Ia merawang sekali hingga lembah gunung itu seakan-akan terguncang Kau berani tidak takut padaku, besar amatnya limu, ya? Siapakah yang kau andalkan? Hah engkau lah yang kuandalkan sahut bok kwan jing dengan dingin Lem hei goksin mi lengat oleh jawaban itu Segera ia membentak, ngaco belu Kenapa aku yang kau andalkan engkau orang tua diagungkan di dunia persilatan Kepandayanmu tiada bandingannya Mana mungkin engkau bergebrak dengan seorang perempuan yang terluka para sahut kwan jing? Ucapan ini setengahnya mengandung mumpakan, tapi memaksa lem hei goksin tidak bisa berbuat apa-apa Benar juga, setelah tertegun sejenak, malaikat buaya lautan selatan itu lantas terbahak-bahak Serunya, benar juga ucapanmu Habis ini, mendadak ia tarik muka lagi dan berkata Hari ini biarlah aku tidak membunuh kau Ingin ku tanya padamu, kabarnya kau senantiasa memakai kedok, siapapun dilarang melihat wajahmu Kalau ada orang yang melihatnya, jika tidak kau bunuh dia, maka kau akan kawin padanya Apakah betul kabar ini? Toan Ki terperanjat oleh pertanyaan itu Ia lihat bok kwan jing mengangguk sebagai jawaban Keruan ia tambah sanksi Sebab apa kau pakai peraturan aneh itu tanya lem hai goksin Itu adalah sumpah yang ku ucapkan di hadapan suhuku, sahut si nona Jika tidak demikian, suhu takkan mengajarkan ilmu esilat padaku Siapakah gurumu itu tanya goksin Mengapa begitu aneh dan tidak kenal peradaban orang hidup, sahut wan jing dengan angkuh Aku menghormatinmu sebagai kaum ciampual Tapi kau gunakan kata-kata tidak pantas untuk menghina guruku Itulah tidak patut Peraat mendadak lem hai goksin menghantam sepotong batu padas di sampingnya Seketika batu kerikil berhamburan Muka Toan Ki kesakitan juga terciprat oleh batu kerikil itu Diam-diam ia terkesiap Sedemikian lihat ilmu silat orang ini Sekali hantam membuat batu hancur lebur Kalau badan manusia yang digenjot Apakah masih bisa hidup Namun ketika dia memandang ke arah bok wan jing Ia lihat gadis itu bersikap dingin-dingin saja Sedikit pun tidak genar oleh ilmu silat lem hai goksin yang tiada taranya itu Sementara itu, sesudah memelototi bok wan jing sekejap Lalu lem hai goksin berkata lagi Baik, anggap ucapanmu tadi memang benar Sekarang aku ingin tanya Siapakah gelaran gurumu yang terhormat itu Guruku bernama Bu Beng Hek Orang tak bernama Sahut Wan Jing Bu Beng Hek demikian lem hai goksin mengulangi nama itu Sambil mengingat-ingat kembali Tidak pernah ku dengar nama itu sudah tentu Rasanya kau pun Takkan Pernah mengenalnya Jengek bok wan jing Sekonyong-konyong lem hai goksin perkeras suaranya dan membentak Kematian muridku san hi hek itu apakah disebabkan dia ingin melihat wajahmu Yang paling kenal seng murid tiada lebih daripada seng guru Sahut bok wan jing dengan dingin Baik sekali bila engkau sudah kenal tabiat muridmu itu Memangnya lem hai goksin cukup kenal muridnya itu berwatak bajul buntung Kalau mati akibat perbuatannya itu juga tidak perlu heran Cuma, menurut peraturan lem hai pai mereka Selamanya satu guru satu murid Dengan tuasnya san hi hek Itu berarti jerih payahnya mendidik murid selama berpuluh tahun itu ikut hanyut ke laut Maka semakin dipikir semakin gusar Sekonyong-konyong ia berteriak Baik, aku akan menuntut balas bagi muridku itu Melihat wajah orang mendadak berubah beringas menakutkan Begitu murka hingga air mukanya ikut berubah merah padam Bok wan jing dan tuan ki menjadi jari Sungguh tak tersangka oleh mereka bahwa air muka seorang bisa berubah begitu hebat Cepat tuan ki melangkah maju Tapi segera teringat akan ancaman orang tadi Kembali ia melangkah mundur Lalu berkata Gak lo ciam pual Bukankah engkau tadi sudah menyatakan takkan membunuh dia Tapi lem hai goksin tak menggubrisnya Ia tanya bok wan jing lagi Dan muridku itu berhasil melihat wajahmu tidak-tidak sahut si nona Bagus seru lem hai goksin Hi hek mati pun tentu tidak kera Biarlah aku mewakili dia melihat wajahmu Ingin ku lihat apakah mukamu seburuk setan atau secantik Bida dari kejut bok wan jing sungguh bukan buatan Sesuai sumpahnya dihadapan sang guru Kalau sekarang lem hai goksin memaksa melihat wajahnya Sedang dirinya tak mampu membunuhnya Lalu apakah harus kawin dengan dia? Dalam gugupnya cepat ia berkata Engkau adalah tokoh terkemuka kalangan Buen Mana boleh berbuat serendah dan sekotor ini hektometer Di antara Sam Sian Suoke Tiga tokoh bajik dan empat orang jahat Akulah satu di antara Suoke itu Kejahatanku memang sudah terkenal di mana-mana Takut apalagi sahut lem hai goksin dengan tertawa dingin Selama hidupku hanya kenal suatu aturan Yaitu tidak membunuh orang yang tidak mampu melawan Kecuali itu, tiada sesuatu kejahatan lain yang tak kulakukan Maka lebih baik kau menurut dan tanggalkan kedokmu sendiri Agar aku tidak perlu turun tangan lagi Apakah engkau harus, harus melihat sahut bok wan jing dengan suara gemetar Jangan kau banyak cincong lagi Jika ruwa lagi, sebentar tidak hanya kedokmu yang kubuka Bahkan antara pakaianmu bisa kulucuti bulat-bulat Ancam lem hai goksin dengan bengis Apakah kau tidak mendengar bahwa tahun yang lalu di kota Kai Hong Dalam semalam saja aku telah memerkosa dan membunuh Sembilan putri keluarga pembesar dan bangsawan bok wan jing Sadar urusan hari ini pasti tak dapat dihindarkan lagi Ia coba mengedipi To'an Ki dengan maksud mendesak pemuda itu lekas melarikan diri Tapi To'an Ki hanya menggeleng kepala saja Lem hai goksin sudah tidak sabar lagi Berwoknya yang mirip es ikat kawat itu menjengkit Huk sekali bersuara, terus saja kelima jarinya yang mirip Cakar itu terus mencengkeram ke dok bok wan jing Tanpa pikir wan jing tekan pesawat rahasianya Tiga batang panah kecil sekaligus menyambar ke depan secepat kilat dan semuanya tepat mengenai perut lem Tak terduga hanya terdengar keret 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 tiga kali Ketiga panah itu jatuh semua ke tanah Sedikit bok wan jing bergerak Kembali tiga panah berbisa terbang ke depan Yang dua batang mengarah dada lem hai goksin Yang satu mengincar mukanya Tapi kedua batang panah yang mengenai dada lem hai goksin Tetap seperti membentur papan baja saja Semuanya jatuh ke tanah Bedanya cuma tidak menerbitkan suara kerang-kerang yang nyaring Tapi hanya bersuara black-black yang aneh Sedang panah ketiga ketika hampir mencapai sasarannya Tiba-tiba lem hai goksin ulur dua jarinya dan menyelempik perlahan batang panah kecil itu Kontan panah itu mencelat mentah kemana Hendaklah diketahui bahwa panah berbisa yang dibidikan bok wan jing secepat kilat Banyak jago kelas wahid telah tewas di bawah panahnya itu sebelum melihat bayangan panah Sekalipun tangkas dan gesik Paling-paling juga cuma melompat berkelit saja Tapi kinilah lem hai goksin bukan saja tidak mempandi panah Bahkan sempat angkat jarinya menyelentik Sungguh selama hidup bok wan jing belum pernah menghadapi tokoh selihai ini Saking jerinya hampir-hampir nyalinya pecah Cepat ia berseru Nanti dulu Jangan main kasar lem hai goksin tertawa dingin Sahuknya Menurut aturanku Aku hanya tidak membunuh orang yang tidak mampu membalas seranganku Tapi kau telah menyerang aku Maka aku akan melihat macam apa wajahmu Kemudian mencabut nyawamu Ini adalah salahmu sendiri yang menyerang lebih dulu Jangankah salahkan aku melanggar aturan Salah Salah tiba-tiba To'an Ki berteriak Ada apa tanya lem hai goksin sambil menoleh Menurut aturan locian pual Engkau tidak membunuh orang yang tidak mampu membalas seranganmu Bukan To'an Ki menegas Benar sahut lem hai goksin dengan mata mendelik Ketetapan itu bisa diubah atau tidak tanya To'an Ki Lem hai goksin menjadi gulsar Sahutnya sekali aturan sudah ku tetapkan tidak bisa ditawar-tawar lagi Tapi kalau ada yang mengubahnya Orang macam apakah dia itu desak To'an Ki Orang itu adalah anak kura-kura Anak germu Dan keturunan haram sahut si malaikat buaya dari laut selatan Bagus Bagus Tadi sebelum kau serang bokoh Nio Dia yang memanahmu dulu Itu bukan balas menyerang Tapi harus disebut menyerang lebih dulu Jika kau serang dia Dalam keadaan terluka parah Pasti dia tidak mampu membalas sedikit pun Sebab itulah harus dikatakan dia mampu menyerang Tapi tidak mampu balas menyerang Bila kau bunuh dia Itu berarti engkau telah mengubah peraturanmu sendiri Dan kalau engkau mengubah aturanmu sendiri Itu berarti engkau anak kura-kura dan keturunan haram Ternyata dalam keadaan kepepet Tuan Ki terus main pokrol bambu Ia sengaja pancing ngomongan Lem Hei Goksin untuk menjebatnya Lalu berdebat dengan dia secara pokrol-pokrolan Keruan Lem Hei Goksin meraung murka bagai guntur kerasnya Sekali ini lompat Segera kedua tangan Tuan Ki dipegangnya sambil membentak Kurang ajar Kau berani memaki aku sebagai anak kura-kura Dan keturunan haram berbareng Tangan lain diangkat terus hendak menghantam kepala pemuda Tapi dengan tenang Tuan Ki masih menjawab Jika kau ganti peraturanmu Tentu engkau harus mengaku sebagai anak kura-kura Kalau tidak, ya bukan Dan suka atau tidak engkau menjadi anak kura-kura Tergantung padamu akan mengubah peraturanmu atau tidak Melihat anak muda itu sedemikian teguh pendiriannya Biarpun jiwa terancam Tapi sama sekali tidak gentar Bahkan berani memaki orang sebagai anak kura-kura terus menerus Bok Wan Jang menjadi khawatir Lem Hei Gok Sin akan luka Hingga sekali hantam kepala Tuan Ki bisa remuk Saking takutnya, air matanya bercucuran Ia berpaling ke arah lain dan tidak tega menyaksikannya Tak terduga Lem Hei Gok Sin menjadi terkesima oleh Karena debat kusir Tuan Ki tadi Ia pikir, kalau sekali hantam ku binasakan dia berarti Membunuh seorang yang tak mampu membalas seranganku Dan bukankah benar-benar aku akan menjadi anak kura-kura dan keturunan haram? Karena itulah tangannya yang terangkat tadi perlahan diturunkan kembali Sebaliknya tangan lain yang memegang kedua tangan Tuan Ki diperkeras dengan mata mendeli Begitu kuat remasannya itu hingga Tuan Ki meringis kesakitan tidak kepalang Tulang tangannya sampai berkerutukan seakan-akan patah Hampir ia jatuh pingsan Tapi dasar wataknya memang sangat bandel Walaupun meringis, segera ia berseru Aku tidak mampu membalas seranganmu Lekas kau bunuh aku saja huh Aku justru tidak mau masuk perangkapmu Kau ingin aku menjadi anak kura-kura dan keturunan haram Ya sahut lem hegoksin Habis berkata, tiba-tiba ia angkat tubuh pemuda itu dan dibanting ke tanah Keruan metel, Tuan Ki berkunang-kunang Isi perutnya serasa jungkir balik dan hancur luluh Aku tidak mau terperangkap Aku takkan membunuh kalian dua setan cilik ini Demikian lem hegoksin berkomat kamit sendiri Mendadak ia membentak kepada Bok Wan Jing Buka kain kedok Muan Jing Merasa air mati sendiri ini leleh di kedua pipi Tiba-tiba hatinya tergugah Dahulu pernah ku nyatakan bahwa selama hidupku ini takkan menikah Kecuali bila aku menangis bagi laki-laki itu Karena urusan sudah mendesak, tanpa pikir lagi segera ia memanggil Tuan Ki Kemarilah kau dengan masih meringis kesakitan Tuan Ki mendekati si nona dan tanya Ada apa engkau adalah laki-laki pertama di dunia ini yang melihat wajahku Demikian Bok Wan Jing berbisik sambil berpaling kehadapan pemuda itu dan menyingkap kain kedoknya Seketika hati Tuan Ki terguncang seakan-akan kena aliran listrik Ternyata apa yang dilihatnya itu adalah sebuah wajah cantik ayu bagi bidadari Cuma agak putih-pucat Tentunya disebabkan selama ini gadis itu menutupi mukanya dengan kedok Jarang terkena cahaya matahari Kedua bibirnya yang tipis mungil itu pun kepucat-pucatan Namun bagi Tuan Ki, rasanya gadis ini menjadi lebih harus dikasihani Lemah-lembut, sama sekali tiada mirip sebagai Hiang Yok Jeh yang membunuh orang tanpa berkedip Kemudian Bok Wan Jing menutup kedoknya lagi dan berkata kepada Lam Hei Gok Sin Nah, sekarang jika kau ingin melihat mukaku, harus kau minta izin dulu kepada suamiku Hah, kau sudah bersuami Gok Sin menegas dengan heran Siapakah suamimu itu? Aku pernah bersumpah bahwa laki-laki mana saja yang pertama kali melihat wajahku Kalau aku tidak membunuh dia, maka aku harus menikah padanya Sahut Wan Jing sambil menunjuk Tuan Ki Kini orang ini telah melihat wajahku, aku tidak ingin membunuh dia Terpaksa aku menjadi istrinya Lam Hei Gok Sin tercengang Ia berpaling dan mengamata mati Tuan Ki Tuan Ki merasa kedua mati orang yang kecil mirip kacang kedelai itu sedang memandang dirinya Dimulai dari ujung rambut sampai ke kaki, dan dari jari kaki kembali ke ubun-ubun Keruan Tuan Ki menjadi risih dan merinding pula Khawatir kalau orang menjadi kalap dan sekali hantam membinasakan dirinya Siapa tahu mendadak mulut Lam Hei Gok Sin tiada hentinya berkecek-kecek memuji Katanya, ceka 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 ceka, bagus sekali, bagus sekali Coba kau menghadap ke sini Tuan Ki tidak berani membangkang Ia menurut dan berputar ke hadapan orang Ehem, benar-benar hebat, benar-benar cakap Sangat mirip aku, sangat mirip aku Demikian kembali Lam Hei Gok Sin memuji Mendengar ucapan yang tak jelas ujung pangkalnya itu Bok Wan Jin dan Tuan Ki sama heran Pikir mereka, ilmu silatmu memang benar tiada bandingannya Tapi rupamu jelek Bagian manakah yang mirip dengan Tuan Ki yang tampan Tiba-tiba Lam Hei Gok Sin melompat ke samping Tuan Ki Ia raba-raba tulang kepala belakang pemuda itu Lalu pijat-pijat tangan dan kakinya Kemudian meremas-remas pula pinggangnya Keruan Tuan Ki merasa gelisahkan akan dikilik-kilik Hampir saja ia berteriak tertawa Tapi ia dengar Lam Hei Gok Sin Sedang terbahak-bahak dan berkata Kau sangat mirip aku Ya, sangat mirip aku berbareng itu Tangan Tuan Ki digandengnya sambil berkata pula Marilah ikut pada Kulo Ciampu Suruh aku ke mana Tanya Tuan Ki dengan bingung Ke istana Gok Sin Kiong di Pulau Gok Tu Di Lautan Selatan Sahut Gok Sin Aku telah menerima dirimu sebagai murid Lekas kau menjura padaku Hal ini sungguh di luar dugaan Tuan Ki Keruan ia kelabakan Ini, ini, akan tetapi Lam Hei Gok Sin tidak mau tahu ini itu Saking senangnya ia berjingkrak-jingkrak Seakan-akan orang putus lor Rehadiah pertama Katanya Tangan dan kakimu panjang Tulang kepalamu bagian belakang menonjol keluar Tulang pinggangmu lemas Kau pintar dan cerdik Aku yakin bakatmu sangat baik Umurmu belum banyak lagi Benar-benar suatu bakat pilihan untuk belajar silat Lihatlah ini, bukankah tulang kepala ku ini sama seperti kau sembari berkata Ia terus membalik tubuhnya Benar juga, Tuan Ki melihat tulang kepala belakang orang memang sangat mirip dengan dirinya Buset Jadi apa yang dimaksudkan sangat mirip aku tadi tidak lebih disebabkan persamaan sekerat tulang kepala belakang belaka Dalam pada itu Lam Hei Goxin telah putar tubuh lagi Katanya dengan berseri-seri Lam Hei Pei kita selamanya ada suatu peraturan Yaitu setiap turunan hanya satu guru satu murid Muridku yang sudah mati itu San Hi Hek, tulang kepalanya tidak sebagus kau punya Kepandaiannya juga tiada dua bagian yang diterimanya dari ajaranku Kini dia sudah mati, biarlah, daripada sekarang aku repot membunuhnya Mendingan aku menerimakah sebagai murid saja Tuan Ki bergidik oleh ucapan itu Pikirnya, sifat orang ini sedemikian diadapnya Bila ada orang yang dipenujui olehnya, murid lantas akan dibunuhnya juga Jangankan dirinya memang tidak sudi belajar silat Sekalipun mau juga tidak nanti mengangkat orang demikian sebagai guru Tapi Tuan Ki juga tahu bila secara tegas menolaknya sekarang Seketika malapetaka pasti akan menimpa dirinya Tengah ya bingung tak berdaya Sekonyong-konyong terdengar Lam Hei Goxin membentak Kalian lagi berbuat apa men sembunyi-sembunyi di situ? Ayo, semuanya menggelinding kemari Maka tertampaklah dari semak-semak pohon sana muncul tujuh orang Suan, Hui Sian, Chin Goan Cun termasuk di antaranya Menyusul dari sebelah kiri sana juga menongol dua orang Mereka adalah Chou Chou Bok dan Xiang Jing dari Buliang Kiam Kiranya sesudah Lam Hei Goxin naik ke atas tebing itu Tuan Ki tidak bisa menimpuk batu dan merintangi mereka lagi Maka kesempatan itu telah digunakan orang-orang itu untuk memanjat ke atas Empat orang lagi di antara rombongan Suan itu adalah para cecu, gembong-gembong, dari Hok Guceh Semuanya jago terkenal dari kalangan Hei Tu, hitam, yang kerjanya merampok dan memegal Meski orang-orang itu bersembunyi di tengah semak-semak dengan menahan napas Namun mana bisa mengelabui telinga Lam Hei Goxin yang tajam? Tapi dasar orang aneh ini lagi senang karena memperoleh seorang murid berbakat bagus seperti Tuan Ki Seketika ia tidak menjadi marah, dengan masih berseri-seri ia memelototi Chou Chou Bok dan lain-lain Lalu membentak, ada apa kalian naik ke sini? Apakah hendak mengaturkan selamat padaku karena baru menerima seorang murid bagus dengan tabahkan diri? Jicicu, gembong kedua, dari Hok Guceh yang bernama Choh Tehian Koak menjawab Kami ingin menangkap perempuan hina si Hiang Yokjeh ini untuk membalas sakit hati saudara kami Tidak, tidak boleh seru goxin sambil goyang kepala Hiang Yokjeh adalah istrinya muridku Lekas kalian enyah semua keruan semua orang sama melongol heran sambil saling pandang Tidak, aku tak mau mengangkatmu sebagai guru, sudah lama aku mempunyai guru Seru Tuan Ki tiba-tiba Lam Hei Goksin menjadi gulsar, bentaknya, siapakah gurumu? Apakah kepandainya bisa lebih tinggi daripadaku? Kepandain guruku itu ku yakin sedikit pun tak dapat kau bandingi, sahut Tuan Ki Coba, apakah kau paham inti Sari Kong yang Tuan? Apa pernah kau belajar ilmu Ciong Tingkah Kut segala Lam Hei Goksin garuk-garuk kepala Sebab dia memang tidak kenal apa itu, Kong yang Tuan segala, bahkan dengar pun belum pernah Melihat wajah orang mengunjuk rasa bingung, diam-diam Tuan Ki merasa geli Ia pikir ilmu silat orang ini sangat tinggi, tapi otaknya ternyata bebal Segera katanya lagi, makanya, kebaikan Loh Chiam Pua biarlah ku terima di dalam hati saja Kelak aku akan mengundang guruku untuk coba-coba bertanding dengan Loh Chiam Pua Bila Loh Chiam Pua dapat mengalahkannya, barulah aku mau mengangkat engka sebagai suhu Siapa suhu umum? Masakan aku dijeri padanya? Ayo, tetapkan kapan harus bertanding teriak Goksin dengan gusar Padahal apa yang diucapkan Tuan Ki itu hanya sekadar untuk mengulur waktu saja Siapa duga orang benar-benar minta diadakan janji bertanding Keruan ia tak bisa menjawab Pengah bingung tak berdaya, tiba-tiba dari jauh sana terdengar kemandang suara suitan orang yang panjang bagai omanaga Suara itu bergelombang tak terputus-putus melintasi lereng gunung Kalau tadi Tuan Ki merasa ngeri dan seram oleh suara suitan lem hei Goksin yang melengking tajam itu Adalah suara suitan sekarang ini kedengarannya keras tenang dan kuat menguncangkan lembah gunung Sedikit pun tidak kalah hebatnya daripada suara lem hei Goksin tadi Mendengar suara ini tiba-tiba Goksin keplak batok kepala sendiri sambil berseru Haya, orang ini sudah tiba, aku tidak sempat banyak bicara lagi denganmu Nah, kapan gurumu akan tibu, bertanding silat, denganku dan di mana tempatnya? Ayo, lekas katakan, lekas wah, aku, aku tidak enak mi Mewakili guruku mengadakan perjanjian dengan engkau Sahut Toan Ki tergegap-gegap Apalagi sekali engkau sudah pergi, orang-orang ini tentu akan membunuh kami berdua Lalu kera bagaimana aku akan memberitahukan hal ini pada guruku Sembari berkata, ia tuding-tuding hui sian dan lain-lain Mendengar itu, tanpa menoleh lem hei Goksin membaliki tangan kiri merauk ke belakang Seketika tangan Cohtian Koat, jicicu dari hok guceh itu kena dipegangnya Menyusul tangan kanan Goksin menjojoh pula ke belakang Krep, kelima jarinya menancap masuk dada Cohtian Koat Kontan terdengar jeritan ngeri gembong hok guceh itu Waktu tangan kanan lem hei Goksin ditarik kembali Di tengah tangannya yang berlumuran darah itu sudah memegang sepotong hati manusia Kedua kali gerakan lem hei Goksin itu cepat bukan main Percuma saja Cohtian Koat memiliki kepandayan tinggi Sedikit pun ternyata tak mampu dikeluarkan Keruan semua orang yang menyaksikan itu sama melenggong kesima Buah hati manusia tadi oleh lem hei Goksin terus dimasukkan ke mulutnya Kruk, ia gigit sekali dan dikunyah dengan lezatnya bagai makan mentimun saja Sungguh pedih dan gusar tidak kepalang ketiga cecu yang lain dari hok guceh Berbareng mereka meraung murka terus menubruk maju Akan tetapi sama sekali lem hei Goksin tidak berpaling Bahkan mulutnya masih terus makan dengan lezatnya Sedang kaki kanan lantas mendepak tiga kali sekaligus ke belakang Kontan tertampak tubuh ketiga cecu dari hok guceh itu mencelat ke udara dan jatuh ke dalam jurang semua Suara jeritan ngeri yang berkumandang di angkasa lembah pegunungan itu dan membuat Toan Kim rinding Menampak betapa ganas dan buasnya lem hei Goksin Ilmu silatnya sedemikian lihai pula Hui Sian, Cocu Bok dan lain-lain menjadi jari dan menyurut mundur ketakutan Sambil mulutnya masih mengunyah sisa hati manusia tadi Samar-samar lem hei Goksin berseru pula Lucu tidak cukup hanya makan sebuah hati Aku masih, masih inginkan yang kedua Siapa yang larinya paling lambat Dia itulah akan menjadi mangsaku Mendengar itu, takut Cocu Bok, Xien Jing, Chin Goan Chun dan lain-lain bukan buatan Subma mereka hampir terbang ke awang-awang Cepat saja mereka berebut melarikan diri Begitu sampai di tepi jurang Tanpa pikir lagi mereka memberosot ke bawah begitu saja Hanya Oh Pekiam Suan saja yang masih tinggal di situ dengan mat mendelik sambil menghunus pedang Katanya dengan gagah berani Di dunia ini ternyata ada manusia sekejam dan seganas ini Sungguh melebih binatang Bila aku Suan juga takut mati dan melarikan diri Kemana kah mukaku harus ditaruh kalau berkelana dikangau Lagi habis berkata Ia sentil batang pedangnya hingga berbunyi mendengung Bukannya mundur Sebaliknya melangkah maju dan membentak Awas pedang tanpa bicara lagi Ia menusuk dada lem hei Goksin Di bawah cahaya matahari yang terang benderang itu Sinar pedang gemerlapan menyilaukan mata Tapi lem hei Goksin anggap seperti tidak melihatnya saja Ia asyik menikmati penganannya sendiri yang istimewa itu Ujung pedang Suan tampaknya sudah akan menembus dadanya Segera Suan kerahkan tenaga lebih kuat Kret, ternyata bukan dada lem hei Goksin yang tertembus Melainkan pedang Suan yang patah menjadi dua Sungguh luar biasa, tubuh lem hei Goksin itu ternyata kebal Tidak mempan senjata Meski pedang Suan itu bukan pokiam atau pedang pusaka Tapi juga tergolong senjata pilihan yang sangat tajam Keruan ia kaget, cepat ia melompat mundur sambil melolos pedang yang lain Apakah kau ini oh pokiam Suan tanya lem hei Goksin? Benar, sahut Suan Kalau orang sisuh hari ini tewas di tangan manusia buas seperti kau Kelak pasti ada yang menuntut balaskan Ia tahu ilmu sendiri terpaut sangat jauh dengan lawan dan pasti bukan tandingannya Namun sedikitpun ia tidak gentar Ia sudah ambil keputusan Bila akhirnya tetap kalah Segeranya akan bunuh diri dan terjun ke bawah jurang daripada jatuh di tangan musuh dan dimakan hatinya Saat itu lem hei Goksin baru menjejalkan sisa hati manusia tadi ke dalam mulutnya Lalu berkata, oh pokiam Suan, ehem, sudah lama ku dengar namamu Lem hei Goksin justru paling suka makan buah hati yang hiong hohan Orang gagah dan kaum kesatia, sebab lebih lezat daripada hati manusia pengecut yang tak berperguna Hahaha, tentu boleh juga hati manusia Suan ini habis berkata Sekonyong-konyong tubuhnya melejit ke depan secepat panah Segera Suan memapak dengan tusukan pedang ketenggorokan lawan Tapi sedikit lem hei Goksin egos kepala, tau-tau bahu Suan kena dicengkeramnya Seketika Suan merasa separuh tubuhnya kaku pegal Sepenuh sisa tenaga ia ketok-ketok batok kepala orang dengan gagang pedangnya Tak, bukannya kepala lawan yang pecah Tapi pedangnya yang hitam mulus itu terpental dan tangannya terluka oleh getaran itu Dalam kejutnya Suan meronta sebisanya terus hendak terjun ke bawah jurang Namun sekali lengan sudah terpegang oleh lem hei Goksin Mana bisa terlepas begitu saja Dalam keadaan bahaya, tiba-tiba di angkasa raya berkumandang lagi Suara suitan macam naga berbunyi Menyusul suara seorang berkata Hiong Sun Oke Set Gak Losam, apakah kau takut? Maka tidak berani kemari suara itu berkumandang dari jauh Tapi kedengarannya orangnya seperti berada di dekat situ Huh, selama hidup Gak Losam pernah gentar kepada siapa? Segera ku datang ke situ sahut lem hei Goksin dengan keras Sembari berkata, tangannya terangkat terus hendak mencakar dada Suan Dalam keadaan begitu, Suan hanya pejamkan mat menunggu ajal saja Untunglah mendadak Suan Ki berseru Loh Chiam Pual, hati orang ini berbisa Jangan kau makan lem hei Goksin tertegun Tanyanya, dari mana kau tahu kemarin dulu orang ini berani menggila pada Sin Long Pang Maka si Kong Pangcu telah cekoki dia dengan Suan Jong San dan Hui Sim Tan Pil pembusuk hati, demikian Suan Ki sengaja mengibul Dan kemarin dia bermusuhan lagi dengan Bok Koh Nio hingga kena dipanah sekali oleh nona Bok dengan panahnya yang beracun Mungkin saat ini racun sudah mulai merasuk ke dalam hatinya Apalagi pagi tadi dia kena digegit pula sekali oleh seekor ular emas kecil Apakah Kim Leng Chu selalem hei Goksin? Benar, Kim Leng Chu sahutoan Kismilari melepaskan Jin Leng Chu dari pinggangnya Lalu menyambung, lihat ini, Kim Leng Chu dan Jing Leng Chu selalu berada bersama Bisa binatang kecil ini teramat lihainya Sekalipun lukang lociampu sangat tinggi dan tidak takut terkena racun Tapi hati orang ini tentu sejak tadi sudah membusuk dan tak enak dimakan Jangan-jangan malah akan bikin sakit perut lociampu nanti ada benarnya juga pikir lem hei Goksin Segera ia lemparkan suang ke samping, lalu katanya kepada Tuan Ki Kau bocah ini meski belum resmi mengangkat guru padaku Tapi kau ternyata sudah baik hati terhadap gurumu Sekonyong-konyong suara raungan aneh tadi berjangkit lagi dengan keras dan sahut-menyahut Bagai paduan suara raungan binatang buas dan gesekan logam yang menghilukan perasaan dan memekak telinga Cepat lem hei Goksin mengeluarkan suaranya yang mirip hantu merintih Sekali lompat, tahu-tahu ia terjun ke bawah jurang Kejut dan girang Tuan Ki, pikirnya Mampus kau sekarang melompat ke dalam jurang Cepat ia berlari-lari milongok ke tepi jurang Ia lihat si malaikat buaya dari laut selatan itu lagi berlompatan ke bawah Sekali lompat belasan tombak jauhnya Tangannya digunakan menahan dinding jurang Habis itu tubuhnya menurun pula ke bawah dan begitu seterusnya Hingga akhirnya bayangannya lenyap di balik awan yang menutupi jurang itu Tuan Ki melelet lidah oleh kepandayan lem hei Goksin yang sukar dibayangkan itu Ketika berpaling kembali Ia lihat Suan sedang jemput kembali pedang hitamnya dan dimasukkan sarungnya Lalu katanya sambil hormat dengan muka jengah Hari ini berkat pertolongan Tuan Heng Sungguh aku Suan takkan melupakan budi kebaikan ini Cai Hei telah mengoceh sekenanya Untuk itu masih mengharapkan Su Heng jangan marah Sahut Tuan Ki sambil membalas hormat Lam Hei Goksin Gak Jong Leong ini tinggal di Banggok Tu Pulau berlaksa buaya di Laut Selatan Kali ini tiba-tiba datang ke Tionggoan Tentu tidak datang sendirian Mungkin masih banyak begundal yang dibawanya Kata Suan Konon orang ini sekali omong pasti dilaksanakan Maka sekali kalau dia penuju Tuan Heng Tentu takkan berhenti begini saja Kedatanganku merecoki istrimu sebenarnya adalah atas permintaan kawan saja Maka selanjutnya akan kuanggap selesai Sekarang juga biar kuantar kalian suami istri turun gunung Untuk menghindari gangguan begundal Lam Hei Goksin Tuan Ki menjadi merah jengah mendengar orang berulang kali Menyebut suami istri antara dia dan bok wanjing Cepatia goyang tangan dan berkata dengan tak lancar Tidak, bu, bukan Namun bok wanjing lantas bersuara dengan dingin Suan, silakan kau pergi saja Keselamatanmu sendiri saja menjadi persoalan Masih berlagak gagah perwira segala merah padam Suan oleh holok-holok itu Tanpa bicara ia putar tubuh dan tinggal pergi Nanti dulu, Su Heng cepat toh anki berseru Namun Suan sudah ngambek Ia berlari ke tepi jurang dan memberosot turun Sekilas toh anki melihat di lareng gunung depan sana ada setitik benda kuning lagi bergerak dengan sangat cepat Waktu ditegaskan, kiranya adalah Lam Hei Goksin Hanya dalam sekejap saja si malaikat buaya dari laut selatan itu sudah merayap sampai di sana Toh anki kembali ke samping bok wanjing dan berkata Apa yang dikatakan orang siswa itu bukan tiada beralasan Kenapa kau bikin menyesal dia bok wanjing menjadi besar Sahutnya, baru menjadi suamiku Lantas hendak kau perintah aku, ya? Kalau ku bunuhmu, paling-paling aku pun bunuh diri mengiringimu Apanya yang perlu dibuat ribut-ribut Toh anki tertegun, katanya pula Hal ini hanya untuk menipu Lam Hei Goksin karena keadaan mendesak tadi Kenapa kau anggap sungguhan? Mana dapat aku menjadi suami nona? Apakah tamu seru bok wanjing sambil berbangkit dengan terhuyung-huyung memegangi dinding batu? Jadi kau tidak sedih pada aku? Kau celah diriku, bukan? Melihat nona itu sedemikian gusarnya Cepat toh anki berkata lagi Harap nona pikirkan kesehatanmu dulu Soal ucapan main main tadi Buat apa kau pikirkan dalam hati blok Mendadak bok wanjing nih langkah maju dan persen toh anki dengan sekali tempelengan Tapi badannya terlalu lemah, sekali sempoyongan Ia jatuh ke pangkuan anak muda itu Cepat toh anki memeluknya agar tidak roboh Karena berada dalam pelukan pemuda itu Teringat pula dirinya sudah diakui sebagai istri Bok wanjing merasa badan menjadi hangat Rasa gusarnya ikut berkurang pula beberapa bagian Katanya kemudian, lekas lepaskan aku Toh anki dukung nona itu duduk bersandar dinding batu Pikirnya, perangainya memang sangat aneh Setelah terluka parah mungkin akan menjadi lebih ganji lagi wataknya Kini terpaksa kuturuti dia, apapun dia bilang akan kuturuti saja Toh aku, ia coba menghitung-hitung dengan jari Jarak waktu bekerjanya racun toan jongsan sudah dekat Ia pikir walaupun racun itu tidak jadi komat Dirinya juga takkan mampu turun dari gunung yang dikelilingi jurang-jurang curam itu dengan hidup Maka dengan suara halus kemudian ia menghibur Bok wanjing Sudahlah, jangan kau marah Yang benar, marilah kita mencari apa-apa yang dapat kita makan Di atas bukit tandus begini Apa yang dapat kita makan sahut Bok wanjing Biarlah aku mengasuh sebentar Kalau sudah cukup kuat, akanku gendong turun ke bawah gunung saja Wah, mana, mana boleh Seru toan kisambil goyang-goyang tangan Untuk jalan sendiri saja engkau belum kuat Mana dapat menggendongku pula Kau lebih suka korbankan jiwa sendiri ketimbang mengingkari aku Kata wanjing Karena itu, demi longkun, suamiku Meskipun aku Bok wanjing biasanya membunuh orang tanpa berkedip Juga rela berkorban untuk seng suami Kata-kata itu diucapkan dengan tegas Cuma ia tidak biasa mengutarakan perasaan yang haru dan mesah itu Dengan sendirinya nadanya menjadi rada kaku Tidak sesuai dengan rasa hatinya yang penuh cinta kasih Banyak terima kasih Kau wanjing khawatir Sikong Sikong hian dari sin longpang men Mencekoki aku dengan toan jiong san Demikian toan kis bertutur dengan terputus-putus Keruan kejut bok wanjing tak terkatakan Pikirnya, kabarnya sin longpang paling ahli menggunakan obat Jika pangcu mereka sendiri yang memberi racun Mungkin sukar ditolong lagi Ia lihat toan kisah kesakitan hingga megap-megap Hatinya tidak tega Ia tarik pemuda itu duduk di sampingnya dan menghiburnya Kuatkanlah perasaanmu Sekarang sudah baikkan bukan Tapi saking kesakitan sampai matah Toan kisahkan akan berkunang-kunang Maka dengan merintih ia berkata Aduh, sakitnya Ma, makin lama men sakit Si gadis mengusap keringat toan kisah dengan lengan bajunya Ketika melihat wajah pemuda itu pucat pasi hatinya Menjadi sedih dan air mata pun berlinang-linang Katanya dengan terguguk Yang, jangan kau mati begini saja Sembari berkata ia terus tarik kedoknya itu Dan menempelkan pipi kanan sendiri ke pipi kiri toan kisah Oh, longkun, engkau Engkau jangan mati selama hidup Toan kisahkan akan terbang ke awang-awang Kebetulan juga saat itu sakit perutnya agak reda Sudah tentu toan kisah berat untuk berpisah dari rangkulan si gadis Maka katanya, selanjutnya Jangan lagi kau pakai topeng Adalah seorang pemuda lugu dan pulos Sifat bekerjanya racun itu Bila kau mati, longkun Aku pun tidak ingin hidup sendirian Biarlah kita berdua menjadi suami istri di Alembaka nanti Tapi toan kisah tidak ingin gadis itu mati setia baginya Katanya, tidak, tidak Engkau harus membalaskan sakit hatiku dulu Kemudian setiap tahun sekali engkau berziarah ke kuburanku Ku minta engkau bersembahyang di kuburanku selama berpuluh tahun Dengan demikian barulah aku dapat tenteram di Alembaka Aneh juga engkau ini Ujar Wan Jing Sesudah mati, apa yang bisa dirasakan lagi? Aku datang berziarah atau tidak ke kuburanmu Apa gunanya bagimu jika begitu? Bila kau mati bersama ku lebih-lebih tiada berguna Sahut toan kisahkan Apa cantiknya engkau? Bila setiap tahun engkau sedi berziarah sekali ke kuburanku Kalau aku mengetahui di Alembaka Tentu akan senang juga hatiku melihatmu Tapi bila engkau ikut mati bersama ku Kita sama-sama akan menjadi tulang belulang belaka Ini kan tidak bagus lagi untuk dilihat Mendengar dirinya dipuji cantik Senang hati Bok Wan Jing Tapi segera terpikir pula olehnya baru hari ini Mendapatkan seorang suami yang diidam-idamkan Sekejap lagi orangnya sudah akan mati Tak tertahan air matanya segera bercucuran Toan kirangku pinggang si nona yang ramping itu Hatinya terguncang ketika tangan menyentuh badan yang halus kenyal Itu, tak tertahan lagi ia menunduk dan mengecup sekali bibir si gadis Mendadak ia mengendus bau harum semerbak Ia tidak berani lama-lama mencium Cepat ia mengangkat kepalanya dan berkata Orang menyebutmu yang yok jah Wanginya memang nyata benar Kalau di alam halus benar-benar ada setan wangi sedemikian cantiknya Mungkin setiap laki-laki di jagad ini akan membunuh diri dan menjadi setan untuk mencari setan wangi secantikmu Setelah dicium tadi, hati bokwan jeng masih tak dikduk berdebar-debar Pipi bersembuh merah Muka yang tadinya kepucat-pucatan itu menjadi lebih cantik molek Katanya kemudian, engkau adalah laki-laki satu-satunya di dunia ini yang pernah melihat wajahku Setelah kau mati, segera ku rusak mukaku agar tak dilihat lagi oleh laki-laki kedua Sebenarnya Tuan Ki hendak mencegah maksud orang Tapi aneh juga, timbul semacam rasa cemburu di dalam hatinya Betapapun ia juga tidak ingin ada laki-laki lain yang melihat lagi wajah cantik si gadis Maka kata-kata yang hampir diucapkan itu urung dikeluarkan Sebaliknya lantas tanya Sebab apa dahulu engkau bersumpah sekeji ini Engkau sudah menjadi suamiku Tiada alangan ku ceritakan padamu Sahut Wan Jing Aku yatim piatu Begitu lahir lantas dibuang orang di tepi jalan Beruntung guruku telah menolong diriku Dengan susah payah aku dibesarkan Serta diberi pelajaran ilmu silat setinggi sekarang ini Kata guruku Setiap laki-laki di dunia ini memang berhati palsu Kalau melihat wajahku Pasti aku akan digoda dan dipikat hingga terjerumus Sebab itulah sejak kecil aku diberi kedok penutup muka Sampai berumur 16 tahun Kecuali guruku Aku tidak pernah melihat orang lain Dua tahun yang lalu Suhu perintahkan aku turun gunung untuk menyelesaikan suatu urusan Jadi tahun ini engkau berusia 18 tahun Selatuan Ki Aku lebih tua 2 tahun Wan Jing menganggut-anggut Katanya pula Waktu turun gunung Suhu suruh aku bersumpah Bila ada orang melihat wajahku Kalau aku tidak membunuh dia Harus ku kawin padanya Dan bila orang itu tidak mau memperistrikan diriku Atau sesudah menikah meninggalkanku Maka aku diharuskan membunuh manusia berhati palsu itu Kalau aku tidak turut perintah Suhu ini Sekali diketahui Suhu Beliau akan membunuh diri di hadapanku Tuan Ki merinding mendengar sumpah aneh itu Pikirnya Umumnya orang bersumpah tentu akan menyatakan bersedia dibunuh atau ditumpah malapetaka Tapi gurunya sebaliknya mengancam hendak membunuh diri Sumpah demikian sekali-kali tak boleh terjadi Betapa besar budi kebaikan Suhu padaku Mana boleh ku bangkang perintahnya itu demikian Wan Jing melanjutkan Apalagi pesannya itu adalah demi kebaikanku sendiri Maka tanpa pikir tatkala itu aku menurut dan bersumpah Selama dua tahun ini Tugas yang diberikan Suhu padaku masih belum terlaksana Sebaliknya aku telah banyak mengikat permusuhan Padahal orang-orang yang tewas di bawah pedang dan panahku itu adalah salah mereka sendiri Mereka yang lebih dulu merecoki aku karena hendak menyingkap kedok mukaku Tuan Ki menghela nafas Baru sekarang ia mengerti duduknya perkara Mengapa seorang gadis jelita begitu bisa mempunyai musuh sedemikian banyak Kenapa kau menghela nafas tanya Bok Wan Jing? Agaknya mereka melihatmu selalu berada sendirian Perawakan ramping menggiurkan Tapi sepanjang tahun memakai kedok muka Saking ingin tahu mereka ingin melihat mukamu sebenarnya cantik atau jelek Padahal belum pasti Mereka mempunyai maksud jahat Siapa tahu Karena sedikit kesalahan itu Jiwa mereka sama melayang Bagiku, sudah pasti ku bunuh mereka Ujar Wan Jing Kalau tidak, bukankah aku harus menjadi istri manusia-manusia yang menjemukan itu? Cuma aku pun tidak pikir bahwa orang-orang itu masih banyak mempunyai sana kadang Satu ku bunuh, lantas berekor dengan beberapa orang sobat Andainya datang mencari perkara padaku Sampai akhirnya, bahkan Hoshio dan Tosu juga ikut-ikutan menjadi musuhku Pernah ku tinggal beberapa bulan di Banjiat Kok Suami istri si Ciong itu cukup menghormati aku Tak terduga Ciong Hujin bisa memasukkan namaku Coba, kan tidak pantas perbuatannya itu Rupanya ia menjadi letih karena banyak bicara Ia pejamkan matu mengumpulkan semangat Sebentar kemudian berkata pula Semula aku mengira kau pun serupa laki-laki lainnya Hanya manusia yang tidak kenal budi kebaikan Siapa duga setelah engkau berangkat meminjam Mohdikwi Engkau lari kembali lagi untuk memberi kabar padaku Hal ini sungguh tidak mudah dilakukan setiap orang Belakangan ketika Lam Hai Goksin mendesak terus Terpaksa ku biarkan engkau melihat wajahku Berkata sampai di sini Ia memandang To'an Ki dengan sorot metu yang penuh kasih mesra Keruan To'an Ki berdebar-debar Pikirnya, apa benar dia menjadi cinta padaku Segera ia pun berkata Sudahlah, keadaan tadi hanya terpaksa Soal sumpahmu itu boleh juga tak perlu ditaati Bok Wan Jeng menjadi gusar Sumpah yang pernah ku ucapkan mana boleh berubah Katanya dengan bengis Kalau engkau tidak sudi memperistirikan aku Lekas kau katakan terus terang Biar sekali panahku binasakanmu Agar aku tidak melanggar sumpahku Selagi To'an Ki hendak memberi penjelasan lagi Sekonyong-konyong perutnya kesakitan pula Dengan kedua tangan menahan perut Ia merintih-rintih Lekas katakan Kau mau memperistirikan diriku Tidak tanya Bok Wan Jeng lagi Per, perutku sakit Aduh Sakit sekali keluh To'an Ki Sebenarnya kau mau menjadi suamiku Tidak Wan Jing mendesak pula To'an Ki pikir perutnya sedemikian sakit Hidupnya tentu tidak lama lagi Buat apa sebelum mati Mesti melukai hati seorang nona Maka ia pun mengangguk dan berkata Aku, aku mau memperistirikanmu Sebenarnya Bok Wan Jing sudah siapkan panah beracun di tangan Demi mendengar jawaban To'an Ki itu Seketika girangnya tak terkatakan Dengan senyum gembira ia rangkul pemuda itu Dan berkata Oh, suamiku yang baik Biarlah ku pijat perutmu Tidak Tidak jawab To'an Ki cepat Kita masih belum menikah Laki-laki dan perempuan ada batasnya Ini, ini tidak boleh Tergerak pikiran Bok Wan Jing tiba-tiba Katanya Eh, tentu kau sudah kelaparan Maka sakitnya menjadi tambah hebat Biarlah ku potong sedikit Daging keparat itu untuk kau makan Habis berkata Ia berbangkit dan merayap mendekati mayat Coh Tian Kuat Untuk memotong dagingnya Keruan kejut To'an Ki tidak kepalang Seketika terlupakan sakit perutnya Cepat ia menggembor Jangan, jangan Daging manusia mana boleh dimakan Biarpun mati juga aku tidak mau makan Aneh, sebab apa tak boleh dimakan Tanya Wan Jing heran Bukankah lemhegoksin tadi sudah makan Buah hatinya lemhegoksin itu teramat kejam Dan buas melebih binatang Kita mana, mana boleh kita tiru dia Ketika tinggal bersama dengan suhu di gunung Sering kami makan daging harimau Daging menjangan Kalau menurut pendirianmu Tentunya tak boleh dimakan juga Kata si Nona Daging binatang itu dengan sendirinya boleh dimakan Tapi daging manusia tak boleh dimakan Sahut To'an Ki Apa daging manusia beracun bukan beracun Sahut To'an Ki Tapi kita akan sama-sama manusia Engkau manusia, aku pun manusia Cohtian Koat juga manusia Manusia tak boleh makan manusia Sebab apa tanya si gadis Kulihat waktu kawanan serigala kelaparan Mereka lantas makan serigala yang lain Makanya Sahut To'an Ki Gegetun Bila manusia pun makan manusia Bukankah tiada ubahnya seperti serigala Sejak kecil Bok Wan Jing selalu berdampingan dengan sang guru Selamanya tidak pernah bergaul dengan orang ketiga Watak gurunya sangat aneh pula Biasanya tidak pernah bicara tentang urusan keduniawian dengan dia Sebab itulah, tentang sopan santun dan peradaban manusia sedikit pun ia tidak paham Kini mendengar To'an Ki bilang manusia tidak boleh makan manusia Ia menjadi heran dan ragu Engkau sembarangan membunuh orang Itu pun tidak boleh Kata To'an Ki lagi Sebaliknya, bila orang lain ada kesukaran Harus kau bantu dia Dengan demitian barulah sesuai dengan tujuan orang hidup Jika begitu, kalau aku ada kesukaran Orang lain apakah juga akan membantu ku tanya si gadis Tapi kenapa orang yang ku jumpai Kecuali guruku Setiap orang selalu ingin membunuh Mencelakai dan menghina aku Selamanya tiada yang baik padaku Kalau hari mau hendak menerkam dan makan aku Aku lantas membunuhnya Begitu pula orang-orang itu Bila mereka hendak membunuh aku Dengan sendirinya ku bunuh mereka Apa bedanya pertanyaan ini benar-benar membuat To'an Ki bungkam dan tak bisa menjawab Terpaksa ia berkata Kiranya urusan peradaban sedikit pun engkau tidak paham Kenapa gurumu membiarkan engkau turun gunung begini saja Suhu bilang kedua urusannya itu betapapun harus diselesaikan dan tidak dapat menunggu lagi Kata Wan Jing Dua urusan apakah itu Dapatkah kau ceritakan engkau adalah suamiku Dengan sendirinya boleh ku ceritakan Kalau orang lain tentu tidak Sahut Wan Jing Suhu suruh aku turun gunung untuk membunuh dua orang Ai, sudahlah cepat To'an Ki menyela sambil dekap telinganya Bicara kesana kemari sejak tadi Kalau bukan hal makan manusia Tentu soal membunuh orang Aduh, kiranya perutnya mendadak terasa kesakitan lagi hingga ia menjerit Si gadis coba mengurut perut To'an Ki dari luar baju Sekonyong-konyong tangannya menyentuh sesuatu yang hangat-hangat Seperti ada sesuatu barang yang bergerak-gerak Apakah ini tanyanya terus merogoh keluar benda itu dari baju To'an Ki? Kiranya itu adalah sebuah kotak kemala kecil Waktu diperhatikan, di dalam kotak terdengar ada suara krak-krok Segera Wan Jing bermaksud membuka tutup kotak itu Tapi To'an Ki cepat mencegahnya Jangan, nona Chiang bilang tidak boleh membuka kotak ini Jing Leng Chu sangat takut pada benda ini Begitu dibuka, segera dia akan lari Chiang Ling bilang jangan dibuka Aku justru ingin membukanya Ujar Bok Wan Jing Segera ia buka tutup kotak perlahan hingga tertampak celah-celah kecil Waktu diintip di bawah sinar matahari Terlihatlah di dalam kotak itu berisi sepasang katak kecil Yang antero badannya berwarna merah darah Begitu katak merah itu melihat cahaya Mendadak terus bersuara koak-koak-koak beberapa kali Suaranya keras bagai menguatnya kerbau Hingga telinga orang seakan-akan peka Keruan To'an Ki dan Bok Wan Jing terkejut Dan karena itu, hampir saja kotak yang dipegang Bok Wan Jing itu terjatuh Sungguh tak tersangka olehnya bahwa kedua kata sekecil itu bisa bersuara begitu keras Cepat saja ia tutup kembali kotak itu Dan karena kotak ditutup Suara kata itu lantas berhenti Ah, tahulah aku tiba-tiba Bok Wan Jing berseru Pernah ku dengar cerita guruku, katanya binatang ini bernama, bernama Ia mengingat-ingat sejenak, lalu menyambung, bernama Cuhab Ya, benar, inilah bongkoh Cuhab, kata kerbau merah Adalah binatang anti segala macam ular Ya, memang benar inilah dia Entah mengapa bisa berada pada Cilang Ling Hi, lihatlah tiba-tiba To'an Ki berseru Ternyata Jing Leng Chu yang melilip di pinggangnya itu tahu-tahu jatuh ke tanah terus meringkuk dengan lemas Sedikit pun tidak berani bergerak Kim Leng Chu yang tadi sudah menyusup ke semak-semak rumput itu Kini pun merayap Keluar bersama beberapa ekor ular kecil Semuanya meringkuk di situ tanpa bergerak sedikit pun seakan-akan lagi memberi sembah kepada kotak Kemala Bok Wan Jing menjadi dirang, katanya Hah, sepasang kata kecil ini ternyata bisa memanggil ular Sungguh menarik sekali Marilah kita coba-coba lagi Jangan cepat To'an Ki mencegah Demikian banyak ularnya Apakah tidak menjemukan kita memegang kedua ekor kata ini Betapa banyak ular berbisa juga kita tidak takut Ujar Wan Jing Habis itu, kembali ia buka sedikit kotak Kemala dan segera sepasang bongkoh cuhab itu menguat lagi dengan ramainya Bagus juga nama binatang ini, suaranya memang mirip banteng menguat, kata To'an Ki dengan tertawa geli Kau bilang apa tanya Bok Wan Jing Kiranya suara To'an Ki itu kalah kerasnya daripada suara menguatnya kata-kata itu Biarpun si gadis berada di depannya juga tidak jelas ucapan anak muda itu To'an Ki hanya goyang-goyang tangan sambil mendengarkan suara menguat kata-kata itu yang semakin keras Ketika diperhatikan, diantara suara ngorek kata-kata itu terseling pula suara mendesis-desis Tiba-tiba Wan Jing menarik baju To'an Ki dan menunjuk ke kiri Pandangan To'an Ki menjadi silau seketika Belasan ular yang beraneka warnanya gemilapan terkena sinar matahari sedang merayap datang dengan cepat sekali Bahwasannya kata-kata merah itu bisa memanggil ular memang sudah diduga oleh To'an Ki Tapi hanya dalam sekejap itu bisa datang ular sebanyak itu, betapapun ia terkejut Cepat ia jemput dua potong batu untuk persiapan bila perlu Tidak lama, dari sebelah kanan datang pula segerombol ular dengan macam-macam warnanya Merah, kuning, hitam, putih, loreng dan sebagainya Yang besar sampai 2-3 meter, yang kecil hanya belasan senti saja Sudah banyak To'an Ki melihat ular, tapi kalau digabungkan seluruhnya Rasanya tiada satu bagian daripada jumlah yang dilihatnya sekarang Beribu ekor ular itu merayap sampai di depan kedua muda-mudi itu Lalu mendekam di tanah tanpa bergerak, kepala menjulai ke bawah dengan jinak Sedikit pun tidak berani menegak sebagaimana biasanya kalau hendak memagut orang Menghadapi ular sebanyak itu dengan bau amis yang memuakan Tanpa terasa Bok Wan Jing menjadi Jerry juga Pikirnya, kata ini menguak terus, mungkin ular-ular yang lain akan membanjir lagi Untuk memanggil ular adalah gampang, hendak mengusirnya nanti mungkin susah Maka cepat ia tutup kembali kotak kemala itu Walaupun suara menguak kata-kata merah itu sudah berhenti Tapi kawanan ular itu tetap tidak bergerak Aneh juga, biarpun sebanyak itu ularnya Namun tiada seekor pun yang berani mendekati Teo Anki berdua dalam jarak lingkaran kira-kira 3 meter Mari kita coba keluar sana ajak Wan Jing sambil memayang To Anki Dan baru mereka melangkah satu tindak ke depan Beratus ekor ular di depan mereka lantas menyikir ke pinggir Biarpun ular yang paling besar dan menakutkan juga menggeser mundur dengan jari Waktu mereka melangkah maju beberapa tindak lagi Kembali kawanan ular itu menyikir dan memberi jalan Bok Wan Jing menjadi dirang Katanya, menurut suhuku Katanya Bong Koh Chuhab ini adalah makhluk ajaib dari alam semesta ini Beliau juga cuma kenal namanya Tapi belum pernah melihat wujudnya Habis berkata, tiba-tiba ia ingat sesuatu Ia tanya pada Teo Anki, benda mestika sedemikian pentingnya Mengapa si anak darah Chong Ling itu rela memberikannya padamu Melihat sinar mati si gadis menyorot aneh Cepat Teo Anki menjawab, ia, ia hanya meminjamkannya padaku Ia bilang dengan membawa kotak ini, Jing Leng Chu akan turut pada perintahku Baru selesai ia berkata, sekonyong-konyong perutnya kesakitan lagi Begitu melilit sampai batu yang dipegangnya terjatuh di tanah Badan gemetar dan sempoyongan Lekas Bok Wan Jing memayangnya duduk di samping batu tadi Saking kesakitan, bibir To Anki sampai pecah digigit sendiri Lengan Wan Jing yang dipegangnya matang biru karena diremas dengan kuat Sungguh kasih sayang Bok Wan Jing sukar dilukiskan Tiba-tiba ia ingat sesuatu, katanya Longkun, perutmu makin lama makin sakit Melihat gelagatnya lebih banyak celaka daripada selamatnya Ya, aku, aku tidak, tidak tahan lagi Demikian To Anki merintih-rintih Lekas, lekas kau bunuh aku saja Pernah ku dengar dari suhu, katanya ada racun sangat liai yang tak dapat ditolong Kata Wan Jing pula Tapi kalau pakai racun lain untuk menggempur racun itu Hasilnya akan sangat mujarab Sekarang apakah kau berani menelan beberapa buah kepala ular berbisa saat itu Yang diharapkan To Anki secepatnya mati saja Maka tanpa pikir lagi ia menjawab Segala apapun boleh, lekas beri makan padaku Segera Bok Wan Jing mengeluarkan sebilah pisau dan memotong leher seekor ular berbisa di depannya Walaupun disembelih terang-terangan, namun ular itu sedikit pun tidak berani melawan Maka dengan mudah saja berturut-turut Bok Wan Jing memotong tiga buah kepala ular berbisa yang berbentuk segitiga Ia siapkan di bibir To Anki dan berkata Nih, telan lekas dengan matel, terpejam To Anki telan mentah-mentah ketiga kepala ular itu Ketiga ular yang dipilih Bok Wan Jing itu semuanya adalah ular loreng yang paling berbisa Maka dalam sekejap saja To Anki merasa perutnya bertambah melilit bagai dipuntir-puntir Ia tidak tahan lagi, ia berguling-guling di tanah Akhirnya hanya berkelojotan saja dengan napas tersengal-sengal Keruan Bok Wan Jing sangat terkejut Cepat ia periksa nadi pemuda itu Ia merasa denyutnya semakin lemah Ia tahu keel pengobatannya itu bukan menolong Sebaliknya mempercepat matinya Seng Suami Saking pedihnya, air matanya bercucuran Ia rangkul leher To Anki dan meratap Oh, longkun, pasti akan kuiringi kepergianmu To Anki Hanya goyang kepala saja tak sanggup bersuara lagi Tiba-tiba pisau Bok Wan Jing bekerja lagi Tiga buah kepala ular berbisa dipotongnya pula untuk ditelan sendiri Tapi mulutnya terlalu sempit untuk dimasuki kepala ular Pikirnya, racun ular berada pada air liurnya Biarlah kuisap saja Segera ia kecup kepala ular itu dan mengisap liurnya yang berbisa Tapi baru sebuah kepala ular itu diisapnya sudah terasa mati berkunang-kunang dan kepala pusing Akhirnya jatuh pingsan Melihat Sin Onarla berkorban baginya Seketika tak keruan rasa hati To Anki Sungguh tak tersangka olehnya bahwa seorang iblis wanita yang biasanya membunuh orang tanpa berkedip itu bisa jatuh cinta sedalam ini kepadanya Segera ia meronta sekuatnya untuk merangkul Bok Wan Jing Ia merasa perut kesakitan pula Akhirnya ia tak sadarkan diri lagi Terima kasih telah menonton